Memang warnanya ungu tapi dia pun nama anggur biru Lihat-lihat, bagus sekali ya Wow, besar Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, kakek Ine disini Seperti yang kalian sudah baca di judul, lihat di thumbnail, kalian sudah tahu saya mau bikin apa Saya sudah berdiri di samping kita punya pohon anggur yang sudah mulai mengering juga daunnya Karena musim panas sebentar lagi sudah bakalan berlalu Jadi hari ini saya bakalan panen anggur biru Saya tahu namanya agak aneh, meskipun warna anggurnya itu sebenarnya kayak warna ungu tua Tapi percayalah, nama anggur ini adalah blauweintrauben Yang artinya anggur biru, bukan anggur ungu Jangan salahkan saya dia punya nama By the way, ini tuh kedua kalinya selama kita ada disini saya bisa panen anggur ini Karena tahun lalu tuh entah kenapa anggurnya tidak berbuah sama sekali, iya tuh Yang itu, tidak, yang biru Ya ya, yang biru tidak Yang berbuah itu cuma yang anggur hijau Dan tahun ini adalah pertama kalinya dia punya buah yang besar-besar Kalau kalian masih ingat, pertama kali kita panen anggur biru, dia buah kecil-kecil Sekarang kalian langsung saja lihat, tuh ini yang Paul kasih masuk Soalnya takut dimakan lebah, karena lebah agak, wuuuh, lebah disini tuh banyak Lihat-lihat, wuuuh, cakep banget Kayak anggur-anggur yang kita beli di toko ya kan Oke sekarang, coba kasih lihat yang di atas boleh sayang Yang itu tuh, itu Paul dia tidak, dia tidak tahu kalau di atas itu masih ada anggur Saya tahu, tapi waktu saya lihat itu kecil dan saya tidak bisa taruh Oh Saya tidak bisa bungkus, karena ada terlalu banyak kayu Asoo, saya kira dia terlewatkan Oke kita lepas-lepaskan dulu Lepaskanlah ikatannya Tuh Ini tuh biar tidak dimakan lebah, tapi kayaknya saya berperasaan Justru kalau pakai ini dia punya pertumbuhan kayak lebih kecil nggak sih? Karena di atas yang tidak dipasangkan lebih besar-besar Tapi ya, binatang tidak makan bagus Lihat Ih, samuka besar sekali tuh Wow Oke lanjut lagi Jadi ini tuh dia baku lingkar dengan anggur hijau juga Tapi anggur hijau kayaknya nanti besok buat saya panen deh Kalau yang hijaunya ini kecil-kecil, tapi lebih manis sebenarnya ya Sekarang kalian fokus dulu ke anggur biru Ini sudah layak dipanen ya Tuh Kita buka Buka dulu Tepeng Tuh, cakep kan Lihat teman-teman, lihat Wow Ada lagi Oh ini Ini Kita buka dulu Kita mau kasih gilipunnya tetangga di atas Iya bisa juga Kita bagi-bagi Banyak kan Lagi buka lagi Ini ada satu disini yang tersep bunyi Ini yang kering-kering daunnya saya kasih pindah aja Tersepil aja Oh Lihat Pak Guru bungkus bagus sekali Pak Guru dia pintar bungkus Wow Wow What a talent What a talent Mana lagi ya? Sudah itu saja ya kah? Itu saja Oh di atas itu masih ada satu sahabat Saya naik kayak sini dulu Tolong kasih naik saya dulu kah Silahkan Aduh 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 Ini ada satu Saya mau coba yang makan Yang ini boleh gak sih? Saya ambil ya? Boleh Lihat nih teman-teman Saya ambil satu Uh Kita langsung makan Manis Dan kayak ada harum-harum Tunggu ya Hmm Harumnya kayak mangga ini Mangga golek Eh mangga apa? Pokoknya ada di Indonesia tuh Mangga yang Aduh pokoknya harum Mangga Bukan aroma Iya mangga harum manis Iya lagi Hmm Betul Tuh lihat Dia lahir Ini kalau jualnya harus Harus mahal sih Iya Karena Uh tak cabut Lihat ya Besar lumayan Baru kalian lihat depo di dalam ya Susian sekarang gue harus makan Aduh Lihat ya Berair Hmm Tuh Airnya Tuh Hmm Ya ampun manis sekali Sumpah Eh demi langit dan bumi Ini manis sekali Hmm Ada biji Tapi bijinya kecil sekali Dua enak sekali Ada yang tak sembunyi sini kali deh Serius deh Aku bau Kayak bau Arum manis Mangga arum manis Kok bisa ya Nyangkur padahal Oke Kayaknya saya panin mulai dari yang di atas sini Karena saya sudah terlanjur di atas Oke Ah ini nih Buang sudah ini Eh Tidak apa-apa Uh Beri nanti Panin Dia bagaimana nih Dia tangka yang mana Sabar-sabar Oke Panin satu-satu Eh Satu suk Nah Lepaskan dia dulu Oh Lihat 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 Cakep banget Iya kan Aduh gila sih Mantap Taruh dulu Ini masih ada lagi ternyata Oh Asa sukupatnya Agak Agak sulit Ah Jatuh Ya Gak apa-apa Nanti kita ambil terakhir Apa yang jatuh Satu ini Rangke Nih lihat Kelihatan gak Mari kita potong Wow Wow Cakep Kita kasih masuk langsung ke dalam Oke Yang sisanya saya bisa sambil panin di bawah Tolonglah Aku Takut Lihat ya Ini baru dua saja Sudah banyak sekali nih Ini baru manis-manis Serius deh Nih Kita lanjut lagi Bentar ya Ini yang agak kecil-kecil sedikit Kita potong Tara Yang ini yang besar Yang ini yang besar Masih ada satu tersembunyi ternyata Yang ini smell vex Ya oke Dilarang saya potong batang-batang ini Nih dapat Sabar ya Kita kasih begini dulu Nah Ini sudah Rusak Oke Kalian lihat yang ini Ini kayak anggur-anggur yang kalian beli di toko yang mahal-mahal itu kan Mari kita panen Wow Besar Dan bagus Sempurna sekali dia punya Ini berapa Kayaknya Hampir 600-700 gram Berapa berat lumayan Kita coba Makan Hmm Udah manis Udah biji tuh kayak Tidak berasa sama sekali Dan kecil banget Hmm Udah liha Oh Jadikan cemilan ini Enak sekali Anak-anak cari kita Hmm Nih Lihat Wow Aduh Usah sayang sekali Sampu anggur ini Oke lanjut lagi Ini Lihat Oke Letakkanlah bersama keluarganya Tercinta ya Ini juga satu yang lumayan besar Nih Bentar ya Tuh Wuh Tara Apa Lebah Lebah-lebah Kurang ngajar Ada lagi Ada lagi Masih ada Tenang Nih Nah Baru yang ini besar-besar Lihat Iya kan Hmm Gila ya Ini kalau kira-kira Kalau kita jual Dapat berapa ini Coba kalian tebak 10 euro Berapa 10 euro 10 euro katanya Pak Guru coba ya Murah sekali Enak sekali Gue bilang 10 euro Coba Hmm Enak kan Serius Ini tuh kayak Duh Nih Berat ya Iya kan Nih Lihatnya juicy banget nih Tuh Air semua Serius Ini air semua Jadi ketap delici Hmm Makanya Hmm Mantap betul Manis Berair Hmm Sempurna rasanya Iya kan Iya lah Hmm Gila ini dari hasil kebun kita loh Keren ya Dan tidak ada yang rusak tuh Nggak ada Sama sekali Bagus Tuh Sempurna Oke lah teman-teman Ini saya sudah puas sekali Lihat-lihat Eee Duh Pokoknya menurut saya ini Kayaknya panen terbaik Nggak sih Saya tidak Saya sudah lupa Waktu kita panen pertama kali tuh Sebanyak apa Tapi ini menurut saya nih Karena mungkin sudah lama Biar saya panen dia lagi Setelah 2 tahun Sekarang saya masih mau Ambil yang satu rangka lagi Masih ada di Eee Pohon Habis itu baru kita makan lagi Oke Jadi ini yang terakhir Mana dia Keluar kau Jangan kau malu-malu Tuh Tari ya Ini daunnya menghalangi pemandangan Ini peserta terakhir yang akan ikut dalam kontingen Perlombaan masuk ke dalam lambung Keluarga bahagia di Jerman Oke Kita langsung aja potong Bentar ya Tuh Langsung saja kita panen Lihat nih Wow Sempurna sekali kan Kayak bentuk anggur-anggur yang kayak dulu Kalau digambar-gambar kita lihat tuh kayak gini ya kan Mantap Jadi ini anggur biru teman-teman Meskipun warnanya ungu ya Jadi kalian jangan melawan Saya waktu itu bilang anggur biru Orang Ngeyel Orang bilang Itu bukan biru kayak gini Itu ungu Warnanya ungu Tapi dia punya Apa tuh Memang warnanya ungu Tapi dia punya nama tuh anggur biru Kalian Jangan macam-macam Saya beli Saya tahu ini anggur Anggur apa Oke deh Pokoknya ini kita punya hasil panen Di sore hari ini Yang mau makan dulu Dah pokoknya teman-teman Hasil senang sekali Dapat lumayan banyak Anggur nih Kayaknya kalau ditimbang 2 kiloan mungkin Anggurnya ya Tuh Besar-besar sekali Dan ya ini saya mau kasih Mungkin kita bagi-bagi ke tetangga Atau buat bekal anak-anak juga Nanti Besok mungkin baru saya panen yang anggur hijau Karena yang anggur hijau belum siap panen Jadi semoga kalian suka dengan videonya Saya suka sekali Kan hari ini kita bisa panen anggur biru Terima kasih sudah nonton Kita ketemu lagi di next video Dadah